Apakah kalian pernah berpikir kenapa sehabis kalian mendapatkan win streak, kalian akan cenderung mendapatkan lustreak alias kalah terus di mobile agents? Apakah kalian pernah berpikir kenapa kalian mendapatkan team dengan pemainan yang noob dan buruk padahal kalian sudah bermain dengan baik? Dengan team-team yang kalian dapatkan sebelumnya di ranked mode? Atau pernahkah kalian merasa beberapa saat ketika kalian sedang melawan team yang kuatnya sama dengan team kalian di ranked mode? Oke, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui Pertama, kita akan dipertemukan dengan pemain dari server yang sama atau yang terdekat Itulah mengapa kita sering bermain sama orang-orang yang dari Indonesia juga Kedua, kalau kita bermain berdua dengan teman kita, maka kita akan dipertemukan dengan team yang terdiri dari 2 orang yang berteman juga Begitu juga kalau kita bermain berlima atau full team bersama teman Kita juga akan bertemu dengan full team yang berteman juga Nah, ini yang paling penting Menurut seorang pemain dalam Mobile Legends volume, menuangkan teorinya Jadi, ketika mencarikan teman bermain, Mobile Legends punya 3 pool Ketika kalian sedang mengantri untuk masuk ke dalam game, kalian akan secara otomatis dimasukkan ke salah satu dari 3 pool itu oleh Mobile Legends Pool pertama adalah pool yang netral Dimana kalian akan secara random dipertemukan entah itu sama team yang noob atau team yang bagus Dan juga musuh yang random, entah musuh yang pro ataupun musuh yang noob Nah, pool kedua ini adalah pool untuk kemenangan Pool ini adalah tempat dimana kalian akan mendapatkan team yang pro dan kemungkinan besar akan mendapatkan team yang berasal dari pool ketiga Kalau pool ketiga adalah pool untuk kekalahan Di dalam pool ini, kalian akan bertemu dengan team dari pool kedua yang pro Artinya, kalian akan diberikan team yang noob dan kalian akan kalah di team pool kedua Seorang pemain di 4 Mobile Legends menjelaskan sebuah analogi dan juga contoh Kalau kalian mendapatkan 5 kali kemenangan berturut-turut dan 3 diantaranya kalian mendapatkan gold medal Dan 2 pertandingan lainnya kalian mendapatkan MVP, itu artinya kalian mendapatkan hasil yang baik Setelah itu, Mobile Legends bakal menempatkan kalian di pool ketiga Dengan ini kalian akan kalah Kalian akan ditempatkan dengan team yang noob dan melawan musuh yang pro yang berada di pool kedua Kemungkinan besar kalian akan mendapatkan kekalahan terus-menerus Nah, sehabis itu, sistem Mobile Legends bakal memasukkan kalian ke pool pertama Kalian akan dihadapan dengan musuh yang ada di pool pertama juga Dan, kalian akan menyadari bahwa game ini terasa lebih adil dan juga lebih baik Dimana, kedua team memiliki kesempatan yang sama Kalian akan berada di pool pertama itu selama beberapa game Sehabis itu, tergantung dari hasil permainan kalian Sistem Mobile Legends bakal kembali menempatkan kalian di pool kedua ataupun pool ketiga Ya, tergantung dari hasil permainan kalian di pool pertama Kira-kira seperti inilah Mobile Legends mengontrol win rate kalian Terutama bagi orang-orang yang sering solo rank Terima kasih telah menonton!